Di tahun 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulung Agung mencatat angka backlog atau keluarga yang belum memiliki rumah sebanyak 56.000. Jumlah tersebut didominasi keluarga dari generasi milenial, yakni sebesar 60 persen. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulung Agung, Anang Pratis Tianto, angka backlog tersebut sejak tahun 2019 belum mengalami penurunan. Anang mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh pengembang yang enggan membangun perumahan bersubsidi akibat tingginya harga lahan. Untuk angka backlog yaitu angka kakak yang belum punya rumah itu sekitar 56.000 di Kabupaten Tulung Agung. Dan ini sampai sekarang ini belum ada pergerakan untuk pengurangannya karena memang usaha-usaha kita, upaya-upaya kita masih dalam pelaksanaan ini. Sementara itu, salah seorang pengembang perumahan, Herman Widianto, menyangkal jika tingginya harga tanah di Tulung Agung sebagai faktor utama yang menghambat para pengembang untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Wakil Ketua DPD Apersi Jatim tersebut, lambannya pembangunan rumah bersubsidi tersebut terkendala rekomendasi tata ruang wilayah yang masih menggunakan peta lama. Di Tulung Agung yang paling utama itu kendala tentang rekomendasi tata ruang. Karena peta tata ruang yang di Tulung Agung itu masih pakai peta lama yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi peta lama yang masih hijau dan lain-lain padahal sekarang kondisinya sudah tidak produktif, sudah dikelilingi pemukiman, itu sampai sekarang belum pernah dikeluarkan izin. Ya kami mohon ada relaksasi lah untuk perizinan itu. Untuk mengatasi minimnya pembukaan kawasan pemukiman baru, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulung Agung membangun rusunawa untuk PNS, warga tidak mampu dan umum. Dimana sejak tahun 2018 lalu, PNS telah membangun rusunawa dengan jumlah 76 kamar. Dan di tahun 2020 ini juga telah menyelesaikan rusunawa dengan jumlah 42 kamar. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.